Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi ya dengan channel ide kreatif nah teman-teman jika kalian mempunyai botol yakul seperti ini atau kalian menemukan di jalan buruan ambil ya karena pada kesempatan video kali ini saya akan membuat sebuah ide kreatif yaitu memanfaatkan dari botol yakul seperti ini nanti akan menjadi alat yang sangat bermanfaat teman-teman dan pastinya untuk alatnya nanti teman-teman kita bikin satu kali manfaatnya bisa seumur hidup teman-teman Oke seperti apakah untuk ide kreatifnya simak videonya sampai selesai sebelum lanjut bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Oke teman-teman langsung aja ya kita buat untuk ide ide kreatifnya kita siapkan alat dan bahannya teman-teman untuk bahan pertama disini saya sudah siapkan sebuah botol yakul seperti ini untuk botolnya kita hanya memakai satu saja teman-teman Oke setelah itu untuk bontol yakulnya kita potong kita potong di bagian sini nah di bagian tekukannya sini ya kita potong setelah saya potong kurang lebih hasilnya seperti ini kemudian untuk bahan selanjutnya teman-teman kita siapkan sebuah lilin nah lilin bekas atau baru nggak papa kita ukur untuk lilinnya teman-teman kita ukur seperti ini ya Nah seperti ini kita ukur untuk panjangnya kemudian kita potong kita potong bagian sini oke seperti ini kemudian untuk sisanya temen-temen untuk sisanya kita potong kecil-kecil selamat menikmati oke seperti ini teman kemudian untuk bahan selanjutnya atau alat selanjutnya kita siapkan sebuah potongan kaleng bekas ya Nah ini tadi saya potong dari kaleng bekas dari minuman apa yang pasti tahu ya minuman berbren temen saya potong membentuk pola seperti ini kemudian kita masukkan seperti ini jika kalian mempunyai pilih bekas lagi kalian tambahkan ya karena ini saya rasa kurang teman-teman kalian tambahkan sedikit lagi temen kita potong-potong ya oke kita lelekan kita lelekan di atas kompor teman-teman Nah kita bakar ya kita lelekan teman-teman Oke kita lelekan di atas kompor teman-teman ya seperti ini kita lelekan seperti ini jika sudah seperti ini kita angkat jangan lupa memakai kain karena ini panas kita angkat oke kita angkat kita angkat seperti ini kemudian untuk selanjutnya kita siapkan sebuah pewangi pewangi pakaian nah kali ini saya memakai merk yang seperti ini ya ini harganya sangat murah cuma 500 rupiah teman-teman dan wanginya tahan lama Oke kita buka untuk pewanginya kita campurkan ke dalam lilin yang kita sudah lelehkan kita aduk menjadi satu oke seperti ini kemudian selanjutnya kita ambil untuk botol yakul yang sudah kita potong seperti ini kita siapkan teman-teman kemudian untuk cairanya yang lilin yang kita sudah lelekan tadi kita ambil kita masukkan ke dalam sini teman-teman oke selanjutnya untuk lilin yang sudah kita potong kita masukkan seperti ini teman-teman oke seperti ini ya kita kasih penuh semuanya oke seperti ini teman-teman kita tunggu untuk lilinnya ini mengering teman-teman oke setelah saya tunggu dan untuk lilinnya ini sudah membeku ya teman-teman ini tadi memerlukan sekitar satu jam setengah teman-teman tapi jika kalian mau cepat setelah agak dingin kalian masukkan saja ke dalam freezer teman-teman untuk membekunya itu sangat cepat enggak sampai setengah jam teman-teman dan hasilnya seperti ini oke ini akan menjadi lilin yang sangat awet dan pastinya seumur hidup kalian tidak akan beli lilin-lilin lagi teman-teman karena dengan satu lilin saja ini untuk lilinnya sangat awet ya oke kita coba kita tes kita nyalakan teman-teman kita nyalakan oke seperti ini kita tunggu ya apakah lilinnya ini nanti bisa meluber teman-teman oke menyalakan teman-teman seperti ini nah kenapa saya bilang untuk lilinnya ini sangat awet karena untuk lilinnya ini untuk leleanya ini tidak bisa kemana-mana teman-teman alias hanya terdiam ya di tempat yakulnya ini atau botolnya ini setelah itu jika nanti untuk lilinnya kita sudah selesai untuk memakai nah disitu kan ada cairannya teman-teman setelah kita matikan untuk cairannya ini akan membeku kembali teman-teman sehingga untuk lilin kita kembali utuh ya teman-teman sehingga untuk lilin kita ini seumur hidup gak akan habis-habis teman-teman karena begitu-begitu saja ya kita pakai seperti ini nah meleleh setelah itu kita matikan untuk leleanya membaku kembali sehingga untuk lilinnya kembali utuh lagi teman-teman oke mantap sekali ya teman-teman selain sebagai penerangan karena kita sudah campur dengan pewangi teman-teman untuk aromanya ini sangat wangi teman-teman sehingga kita bisa gunakan sebagai pengharum ruangan juga teman-teman nah jadi untuk fungsi dari lilinnya kita buat ini menjadi dua fungsi ya satu sebagai penerangan jika nanti istri mati kemudian ini bisa juga sebagai pengharum ruangan nah karena ini ada sedikit angin ya nah coba kita lihat seperti ini nah ini sangat mantap ini juga bisa kita buat untuk lilin hias ya karena untuk bentuknya ini sangat estentik nah seperti ini teman-teman oke mantap sekali ya teman-teman untuk ide kreatif kali ini semoga untuk ide kreatif kali ini ini bisa bermanfaat buat kita semua oke teman-teman mungkin cukup sekian ya trik sederhana yang bisa saya bagikan untuk kalian jika kalian suka dengan video-video dari ide kreatif kalian bisa bantu saya dengan cara tekan tombol like yang ada di bawah dan juga tekan tombol subscribe nya agar kalian tidak ketinggalan di video saya terbaru dan terupdate lainnya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati